Tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan, Kamil yang menghubungi pihak sekolah, perihal komentar Muhammad Sabil Fadilah, guru honorer salah satu AS, MK di Cirebon menimbulkan persepsi yang multi tafsir. Hal tersebut disampaikan anggota ombudsman, Ika Hendra Fatika saat dikonfirmasi, Jumat 17 Maret. YK menyebut pemecatan guru terjadi usaha Gubernur Jawa Barat menghubungi pihak yayasan pendidikan tempat sang guru bekerja. Tindakan itu jelas, YK mendapat perhatian publik sebab ada potensi, penyalakgunaan gua menang untuk kepentingan pribadi, atau abuse of power yang dilakukan Ridwan Kamil. Tetapi kan itu sudah dikoreksi bahwa Gubernur minta agar yang bersangkutan tidak perlu dipecat dan dipecatkan kembali. Terkait laporan ataupun aduan yang dilayangkan ke ombudsman, YKA mengaku belum menerima atau mengetahui hal tersebut terlebih kasus. Ini terjadi di daerah Jawa Barat, sehingga persoalan ini lebih tepat ditangani oleh ombudsman perwakilan Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!